selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi Pak Kordif dan juga teman-teman Bawas Lodepok semuanya tanpa kecuali tentu saja suara saya di mana Mas Willy di sana baik ini bisa kita mulai Alhamdulillah cukup jelas di sini apakah suara saya juga cukup jelas agak tersendat sedikit ya ada delay begitu oh iya agak delay nih iya jadi suara Mas Willy agak telat sedikit gitu saya terima apakah suaranya sudah cukup jelas oke sudah 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 semakin jelas Mas Willy sudah semakin jelas baik apakah bisa kita mulai Pak Kordif silahkan 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 baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi sahabat Bawas Lodepok dimanapun berada pada pagi hari ini kita berada dalam acara live Instagram Bawas Lodepok ini merupakan seri yang kedua dari rangkaian acara live Instagram Bawas Lodepok yang pada kesempatan pertama kemarin berkaitan dengan penyelesaian sekretar pada kesempatan kali ini berkaitan dengan penanganan pelanggaran pagi ini saya Yuli Sumalin selamat pagi penanganan pelanggaran Bawas Lodepok bersama dengan pimpinan Bawas Lodepok Provinsi Jawa Barat Bapak Sutarno atau yang biasa kita atrap dengan Pak Nuh selamat pagi Pak Nuh yang saat ini melakukan live dari Bandung untuk tema kita pada pagi hari ini adalah berkait dengan refleksi dan proyeksi penanganan pelanggaran menuju pemilu tahun 2024 nah sebagaimana kita ketahui kita Provinsi Jawa Barat dan khususnya Bawas Lodepok telah selesai melaksanakan terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah nah tentu di dalam pelaksanaan kepala daerah terdapat dinamika-dinamika begitu ada pelanggaran dan sebagainya tetapi secara umum pemilihan kepala daerah berlangsung dengan aman tertib dan lancar sehingga menghasilkan kepala daerah yang terpilih dan sudah dilantik nah kemudian dari sisi penanganan pelanggaran Pak Nuh yang-kira bagaimana nih secara umum terhadap proses pelaksanaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Jawa Barat maupun khususnya di Kota Depok dalam pelaksanaan Piltada tahun 2020 yang lalu Manggar silahkan Pak Nuh terima kasih Mas Fili Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian Mas Fili dan rekan serta sahabat Bapak Sudu Kota Depok khususnya dan rekan dan sahabat dimanapun berada yang pagi ini bisa mengikuti agendanya Bawas Dukota Depok live di Instagram saya kira saya bersyukur dan senang bisa bertemu dengan teman-teman khususnya di Depok dan sahabat-sahabat semua walaupun hanya melalui media apa sosial melalui Instagram topik diskusi pagi ini pagi-pagi ini diskusinya sudah cukup berat ya Mas Fili jadi soal soal apa namanya penanganan pelanggaran soal soal penegakan hukum khususnya di pemilihan serentak atau sering kita menyebut dengan Pilkada Serentak tahun 2020 iya secara umum bahwa Pilkada serentak atau pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat yang diikuti atau diselenggarakan di 8 kabupaten kota salah satunya tentu adalah kota Depok pada awalnya memang pada tahapan awal pemilihan serentak tahun 2020 masih diselenggarakan atau dilaksanakan pada situasi yang normal begitu ya tapi kemudian kita masih mengingat saat itu di bulan Maret 2020 ya saat tahapan pemilihan serentak itu sudah berjalan ada pandemi yang kemudian apa terjadi di Indonesia gitu kan bahkan kalau kita mengingat dulu pengumuman pertama kasus pandemi COVID-19 itu dari kota Depok begitu ya Mas Willy ya yang yang kemudian ya kasus pertama yang kemudian tentu saja ada dinamika yang selanjutnya ada penundaan ya ada penundaan penundaan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di bulan mungkin sekitar Maret atau apa ya sekitar bulan Maret atau Mei begitu ya dan kemudian di bulan Juni tahapan pilkada 2020 dimulai kembali begitu ya tentu tentu saja situasi penyelenggaraan pilkada 2020 berlangsung di tengah-tengah situasi yang tidak normal dan namun kalau berbicara dalam konteks penanganan pelanggaran ataupun dalam konteks pelanggaran saya kira memang seperti halnya pilkada-pilkada atau pemilihan di situasi normal di pemilihan serentak tahun 2020 di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 pun di delapan kabupaten kota terjadi indikasi-indikasi dugaan-dugaan pelanggaran begitu yang yang tentu saja juga harus diproses begitu ya harus ditindaklanjuti dan dan tentu saja teman-teman bawah aslo di delapan kabupaten kota termasuk di kota Depok telah melakukan berbagai langkah-langkah penegakan hukum penanganan pelanggaran kalau di apa saya gambarkan atau saya sampaikan misalnya pilkada 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 pun disana-sini tentu saja masih terjadi pelanggaran begitu ya baik berupa pelanggaran administrasi pelanggaran etik pelanggaran pidana pemilihan dan juga pelanggaran hukum lainnya ya kalau saya boleh menyampaikan data atau angka maka di penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 ini ada 288 perkara yang yang apa ditangani oleh teman-teman di delapan kabupaten kota ya di Jawa Barat termasuk kota Depok ya dari setidaknya empat dimensi pelanggaran ya empat jenis pelanggaran yang tadi saya sampaikan yang tentu saja sekali lagi saya menyampaikan bahwa upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman di delapan kabupaten kota saya kira telah dilaksanakan telah dilakukan dengan semaksimal mungkin gitu kan se efektif mungkin begitu ya apa dan tentu saja apa ya kita tahu pilkada 2020 akhirnya telah selesai kita laksanakan dan secara umum saya kira juga apa ya telah berlangsung ya secara lubat dan jurdil begitu ya bahwa ada catatan tentu saja ya ada ada hal-hal yang masih harus di perbaiki begitu ya untuk tentu saja perbaikan-perbaikan lah begitu pada penyelenggaraan pemilihan atau pilkada serentak berikutnya saya kira itu Mas Wili secara secara umum ya baik terima kasih atas jelasannya Pak Noe nah kemudian kan kita tahu bahwa kemarin pelaksanaan pilkada itu kan dilaksanakan di tengah pandemi nah ini bagi sahabat-sahabat instagram ini yang belum ini kira-kira nih sama gak sih penanganan pelanggaran pada saat pemilu atau pemilu-pemilu yang biasa atau dengan pada saat pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini kira-kira yang membedakan apa Pak Pak Noe iya saya kira memang bukan hanya dalam konteks pilkada atau dalam konteks penanganan pelanggaran nyaris dalam seluruh aspek kehidupan kita dalam seluruh dimensi kehidupan kita ini tentu saja juga harus mengikuti gitu ya ada guidance ada acuan-acuan ada protokol kesehatan yang harus dijalankan harus dipatuhi dan harus dipenuhi begitu ya karena tentu saja kita tidak ingin apa kita hanya sekedar menyelenggarakan atau melaksanakan pilkada atau pemilihan secara apa namanya prosedural begitu ya tapi aspek-aspek atau sisi-sisi kita menjaga kesehatan menjaga keselamatan bagi semua semua pihak ya peserta pemilihan penjelenggara pemilih gitu kan dan masyarakat sel apa luas-luasnya begitu ya ini juga menjadi menjadi apa bahkan menjadi kewajiban menjadi tanggung jawab kita semua nah dalam konteks penanganan pelanggaran di pemilihan serentak tahun 2020 tentu saja secara secara apa namanya mendasar sejatinya ya sejatinya apa penanganan pelanggaran yang dilakukan pada penyelenggaraan pilkada 2020 di tengah pandemi itu sama begitu ya dengan dengan apa penanganan pelanggaran pada gelaran pemilu ataupun pilkada serentak ya ataupun pemilihan serentak di masa pandemi memang kalau kita coba menengok kembali ya ke belakang ya tentu saja juga secara teknis begitu ya rekan-rekan kita di KPU juga menerbitkan peraturan KPU ya tentang penyelenggaraan pilkada di tengah-tengah pandemi demikian pun gitu kan bawaslu gitu kan kita masih ingat kalau misalnya kita baca kembali ada peraturan bawaslu nomor 4 tahun 2020 ya yang saya kira apa mas Fili bisa koreksi kalau saya salah menyebutkan per bawaslu di per bawaslu 4 2020 ini kan per bawaslu yang mengatur misalnya pengawasan kemudian penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan pilkada yang tentu saja menyesuaikan dengan situasi pandemi begitu ya dan kalau berbicara spesifik soal penanganan pelanggaran maka kita tahu ada per bawaslu 8 ya tahun 2020 sebagai apa namanya perubahan atau pengganti dari per bawaslu 14 tahun 2017 ya mas Fili ya per bawaslu 8 tahun 2020 itu tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur bupati wali kota yang kemudian di sana juga mengatur bagaimana proses-proses tahapan-tahapan gitu kan penanganan pelanggaran yang harus menyesuaikan harus mematuhi harus mengikuti begitu apa memperdomani protokol-protokol kesehatan yang apa ada begitu yang dikeluarkan oleh otoritas ya oleh institusi yang kemudian harus dipatuhi di sana juga diatur misalnya pelaporan itu bisa melalui apa elektronik begitu ya menggunakan informasi teknologi informasi ya walaupun ada hal-hal tertentu memang yang katakanlah pelapor itu harus datang langsung ya ke kantor pengawas pemilu terdekat misalnya ya jadi secara apa namanya kemudian tentu saja dalam proses-proses pelaporan dan menerima laporan saja gitu kan atau misalnya ada pelapor datang ke Bawaslu ya ke kantor pengawas pemilu itu juga harus sudah mematuhi begitu ya mengindahkan protokol-protokol kesehatan ya termasuk tentu saja dalam proses-proses penanganan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu kan saat menerima laporan saat kemudian misalnya ada klarifikasi gitu ya bisa menggunakan media daring misalnya ya waktu itu ya dan seterusnya begitu ya artinya bahwa apa secara mendasar sejatinya proses-proses penanganannya sama gitu kan tapi cara kerja kita begitu ya di apa namanya secara teknis dalam penanganan pelanggaran itu yang juga harus mempedomani dan mematuhi serta mengikuti ketentuan-ketentuan tentang protokol kesehatan ya saya kira sih gambarannya itu Mas Mas Willy baik terima kasih Pak Noe tadi disampaikan bahwa masyarakat juga bisa melaporkan menyampaikan laporan baik itu melalui media dari atau meskipun harus menangkapi berkas dengan datang santor Bawas Duna sejauh ini peran serta masyarakat di dalam menyampaikan laporan terkait tugahan pelanggaran ini seperti apa Pak Noe ini kan di awal-awal kita sempat melakukan terkait dengan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan di tengah pandemi kalau dari sisi penanganan pelanggaran bagaimana nih peran serta masyarakat di dalam menyampaikan laporan atau tugahan pelanggaran iya ya sejatinya betul ya bahwa pemilu atau pilkada ini kan mengamanatkan ya agar ada partisipasi ya dari masyarakat ya saya kira saya kira sebuah kenistayaan begitu ya bahwa pemilu dan ataupun pemilihan itu sejatinya tanggung jawab kita semua gitu sebagai warga negara Indonesia kalau ditanyakan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan tentu saja saya harus membuka data ya mas tapi begini saya kira sebetulnya kan dalam konteks apa pelaporan ya dugaan penanganan dugaan pelanggaran begitu ya sebetulnya bawaslu itu berharap betul begitu agar siapapun tentu warga masyarakat yang memenuhi syarat begitu ya punya kedudukan hukum punya legal standing begitu ya untuk melapor adanya dugaan penanganan dugaan pelanggaran itu apa memang diharapkan apa mau begitu ya bersedia menyampaikan laporannya kepada pengawas pemilu itu maksimalnya tetapi minimalnya tentu apa kita berharap juga masyarakat mau memberikan informasi begitu ya kepada pengawas pemilu apabila masyarakat ini mendapatkan ya indikasi kemudian ya apa tunjuk misalnya begitu ya bahwa di satu tempat misalnya satu wilayah akan terjadi apa namanya pelanggaran gitu ya dalam penyelenggaraan pilkada serentak setiap gelaran pilkada nah kalau ditanya spesifik bagaimana partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran di pilkada serentak tahun 2020 maka data yang ada di kami begitu ya di bawah sujah barat yang tentu kami input kami himpun ya dari teman-teman di 8 kabupaten kota di Jawa Barat dari 288 perkara yang tadi saya sampaikan ya Mas Wili 168 diantaranya perkara ya 168 perkara itu berasal dari temuan temuan tentu saja apa hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu dan jumlah laporan ini 120 nah tentu saja angka ini kalau kita bandingkan perkara yang ditangani oleh jajaran bawah seluruh di 8 kabupaten kota maka tentu saja masih apa belum seimbang ya masih didominasi oleh temuan ya hasil pengawasan begitu ya tetapi saya kira ini juga menjadi indikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan ini sudah lebih meningkat dari penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang lalu ya walaupun tentu saja dari angka 120 ini kalau kita breakdown gitu ya kita rinci lagi gitu siapa sih kemudian pihak-pihak yang melaporkan gitu ya adanya dugaan pelanggaran gitu ya seringkali misalnya kita ya dari data yang ada begitu bahwa pelapor ini bisa jadi dari tim kampanye begitu ya atau tim sukses begitu ya dari apa pengurus ya dari peserta pemilihan lah dari tim peserta pemilihan ya ataupun pihak-pihak yang punya kaitan ya dengan dengan proses ya penyelenggaraan pilkada sangat jarang memang atau sangat kecil ya warga masyarakat yang tidak punya kaitan langsung ya dengan dengan kandidat misalnya dengan calon gitu dengan tim tertentu yang kemudian menjadi berlapor gitu ya ini yang apa bukan berarti tidak ada ada gitu ya tapi tentu saja ini juga apa ya saya kira secara terus-menerus begitu ya kita perlu pengawas pemilu gitu ya perlu perlu kemudian memberikanlah begitu ya informasi-informasi gitu ya terkait dengan penegakan hukum dengan penanganan dengan pelanggara apa namanya terkait dengan pelanggaran penanganan pelanggaran dan seterusnya kepada masyarakat luas nah itu mungkin gambarannya mas terima kasih sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini saya menyampaikan dulu bagi sahabat-sahabat bawas lukota depok untuk jangan lupa mengikuti media sosial bawas lukota depok di instagram bawas lukota depok dan facebook twitter youtube maupun website bawas lukota depok agar mengikuti dan mempoll dan jangan lupa untuk subscribe youtube bawas lukota depok ini baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Noe tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan data temuan maupun laporan artinya lebih banyak temuan daripada laporan artinya partisipasi masyarakat ada tetapi masih perlu ditikadkan lagi nah ini upaya-upaya atau langkah-langkah apa nih yang sudah dilakukan oleh bawas lukota depok apa waslu waslu provinsi maksudnya untuk meningkatkan lebih meningkatkan peran serta masyarakat di dalam melakukan partisipasi terkait dengan penanganan pelanggaran tidak hanya sekedar memberikan informasi terkait adanya butuhan pelanggaran tetapi juga berani untuk melaporkan butuhan pelanggaran kira-kira pihak-pihaknya atau langkah-langkah dan upaya apa yang telah dilakukan Pak Noe silahkan iya saya kira sekali lagi partisipasi aktif pengawasan partisipatif sering kita menyebut itu memang perlu terus-menerus disebarluaskan agar pada akhirnya masyarakat punya kesadaran bahwa melakukan pengawasan dalam konteks yang mengawal proses demokrasi begitu ya itu juga menjadi tanggung jawab bersama tentu saja sosialisasi dalam berbagai kegiatan dengan berbagai media yang ada itu terus-menerus dilakukan terus-menerus digalakan oleh pengawas pemilu baik di bawas Jawa Barat maupun di tentu saja 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat karena situasinya hari ini katakanlah penuh keterbatasan karena situasi pandemi maka sosialisasi tentu saja bisa memanfaatkan dengan berbagai apa namanya media lah begitu ya baik itu misalnya dengan kegiatan-kegiatan webinar diskusi gitu ya termasuk hari ini ya tentu saja ini kan bagian juga dari upaya itu di sisi lain kita tahu bahwa selu secara terus-menerus begitu ya secara berkelanjutan melaksanakan sebuah program ya bernama sekolah kader pengawas partisipatif ya gitu kan yang di tahun 2021 ini dilaksanakan di setidaknya 305 kalau saya tidak salah mengingat 305 kabupaten kota se-Indonesia dan di Jawa Barat di apa pesertanya gitu diambil dari 14 kabupaten kota di Jawa Barat dan SKPP di Jawa Barat diselenggarakan di apa namanya setidaknya 7 titik ini kan bagian dari upaya-upaya apa bawaslu ya untuk menyebarluaskan apa ya ya hal-hal begitu ya terkait dengan pengawasan pemilu ataupun pemilihan dan tentu saja di dalamnya juga disampaikan materi-materi tentang pelanggaran pemilu dan pelanggaran pilkada termasuk bagaimana seharusnya atau prosedur warga masyarakat itu apabila kemudian menyampaikan laporan kepada pengawas pemilu begitu dan bagaimana tentu saja pengawas pemilu melakukan proses-proses penanganan pelanggaran atau penegakan hukum tentu itu juga bagian mas dari ikhtiar ikhtiar bawaslu ikhtiar kita semua untuk menyebarluaskan apa namanya wawasan dan seterusnya kepada masyarakat seluas-luasnya yang pada akhirnya tentu saja kita berharap kita semua berharap bahwa partisipasi publik partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keberanian ya begitu ya untuk menyampaikan laporan apabila mendapati begitu indikasi pelanggaran yang akan terjadi itu atau telah terjadi itu punya keberanian begitu ya mas saya kira itu mas gambaran secara apa namanya singkatnya baik tadi poin yang terakhir itu punya keberanian seringkali masyarakat itu tahu ada pelanggaran tetapi tidak berani menyampaikan saya atau tidak memberikan informasi yang utuh ketika dia menyampaikan informasi itu wah saya tidak mau nanti dijadikan sebagai saksi atau bahkan pun orang yang sudah berani melaporkan sudah sebagai pelapor di beberapa tempat itu bahkan ada yang menarik kembali laporan kira-kira kira-kira ada jaminan gak Pak Noe apakah jaminan bagi orang yang melapor atau ada peraturan yang menjamin terkait keamanan bagi orang yang melapor ini iya ini pertanyaan ke kesekian begitu ya yang banyak sekali di apa namanya tanyakan oleh apa ya banyak pihak begitu ya apakah kemudian Bawaslu itu dalam posisi apa namanya memberikan jaminan jaminan ya apa namanya keamanan gitu ya atau perlindungan saya perlu menyampaikan begini Mas Mas Willi memang belum ada regulasi ya belum ada undang-undang yang memberikan amanat ya kepada Bawaslu untuk apa namanya diberi kewenangan ya untuk menyampaikan perlindungan ya atau jaminan keamanan kepada seseorang yang misalnya menjadi pelapor ya memang ada di regulasi Bawaslu begitu bahwa pengawas pemilu ini bisa merahasiakan pelapor begitu ya apabila melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ataupun pilkada begitu ya kepada pengawas pemilu tetapi tentu saja gitu kan dalam proses-proses penanganan pelanggaran gitu ya atau proses penegakan hukum yang dilakukan begitu Bawaslu memang tidak bisa tidak bisa apa namanya memberikan jaminan gitu kan bahkan jaminan keselamatan atau jaminan keamanan bagi dirinya saya mengingat bahwa Bawaslu Republik Indonesia pernah apa melakukan begitu kerjasama ya membuat Memorandum of Understanding begitu ya MOU dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban begitu ya tapi tentu saja bagaimana prakteknya tentu harus kita jalami lebih jauh atau kita lihat lebih jauh begitu ya tapi yang juga ingin saya sampaikan begini mas sekali lagi bahwa peningkatan kualitas demokrasi apa namanya penyelenggaran pemilu pemilihan kan menjadi apa namanya tanggung jawab kita semua kalau kita kembali misalnya melihat apa sih definisi dari pemilu definisi dari pemilihan gubernur bupati wali kota kan dapat apa disampaikan bahwa itu pelaksanaan dari apa kedauatan rakyat gitu kan artinya memang apa ya dibutuhkan diperlukan partisipasi kita kita semua begitu ya dan keberanian ya keberanian kita kita semua tentu saja kalau seseorang begitu kemudian menjadi pelapor lah katakanlah begitu ataupun menjadi saksi ya dalam proses-proses penanganan penanggaran yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan yang bersangkutan misalnya mendapatkan ya ketidak ketidaknyamanan ya mungkin mungkin apakah ada intimidasi dan seterusnya sejatinya kan sebagai warga negara Indonesia punya apa hak ya untuk kemudian meminta perlindungan keamanan misalnya kepada pihak aparat pendekat hukum begitu ya nah ini yang yang mungkin apa ya belum 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 berjalan lah begitu ya apa belum dipahami atau belum disadari lah oleh 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 apa namanya kita begitu ya sehingga sehingga sekali lagi banyak yang tidak berani gitu ya takut gitu kan menyampaikan laporan ya atas dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya masing-masing itu mas terkait dengan apakah bahwa aslu bisa melindungi pelapor dan seterusnya halo halo mas wili halo 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 mas baik terima kasih menjelaskannya apa lain tapi disini sempat tergantung sedikit adionya jadi ada beberapa hal yang tadi tidak saya terima dengan baik menjelaskannya tapi kembali ke pertanyaan tadi disampaikan bahwa terdapat 228 pelanggaran kira-kira dari sekian jenis pelanggaran itu tren pelanggarannya apa saja nih dari jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pemerintah pemilihan ataupun oleh yang dilanggar maupun tim ses maupun peserta pemilihan apa saja jenis-jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan iya apa tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa setidaknya ada empat jenis begitu ya ada empat dimensi pelanggaran dalam penyelenggaran pemilihan ada pelanggaran administrasi pelanggaran pidana pemilihan pelanggaran etik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran hukum lainnya kalau pertanyaan mas wili masih delay suara saya sepertinya ya halo mas wili mas wili jelas oke kalau saya merespon ya ya mas cukup jelas ya oke baik baik kalau ditanyakan trend ya apa sejatinya masing-masing jenis pelanggaran ya yang tadi saya sampaikan itu ada trendnya masing-masing tetapi tetapi secara garis besar saya bisa sampaikan bahwa dari 288 perkara yang ditangani oleh jajaran pengawas pemilu di pilkada serentak tahun 2020 kemarin ada apa 68 pelanggaran administrasi kemudian ada 24 pelanggaran kode etik ada 13 perkara tindak pidana pemilihan dan ada 75 pelanggaran hukum lainnya ya kita memang kalau mau merinci ini perlu waktu yang cukup panjang mas untuk mendiskusikan begitu ya tetapi kalau boleh saya sampaikan bahwa tentu pelanggaran terbanyak ya adalah pelanggaran administrasi ya nyaris di semua tahapan penyelenggaran pilkada ini ada pelanggaran administrasi yang terjadi ya tapi kalau ditanyakan misalnya tahapan apa sih yang pelanggarannya relatif lebih dominan atau lebih banyak terjadi atau lebih sering terjadi maka di tahapan setidaknya tahapan kampanye dan tahapan pungut hitung hingga tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara itu menjadi tahapan-tahapan yang paling sering terjadi adanya pelanggaran itu mas kira-kira apa penjelasannya ya walaupun penjelasan singkat tentu saja ya nah baik tadi disampaikan terkait dengan adanya 75 pelanggaran hukum lainnya mungkin salah satunya adalah trend yang paling ini terkait dengan netralitas ASN nah bagaimana sejauh ini terkait dengan penegakan pelanggaran khususnya pelanggaran hukum lainnya terkaitan dengan netralitas ASN ini segauh mana Pak Pak Noy iya apa Mas Willy pelanggaran terkait dengan netralitas ASN saya ingin menyampaikan bahwa tentu saja Bawaslu juga diberi mandat begitu ya untuk melakukan pengawasan begitu ya terhadap netralitas bukan saja apa bagi saudara-saudara kita yang berstatus sebagai ASN tetapi juga saudara-saudara kita yang berstatus sebagai anggota TNI dan Polri gitu ya dalam konteks ya pertanyaan dalam konteks netralitas ASN saya kira memang bagi saudara-saudara kita yang ASN ini kan dalam penyelenggaraan pemilihan ini bisa di apa namanya kenakan atas dua pelanggaran begitu ya baik pelanggaran terhadap undang-undang pemilihan begitu ya dan pelanggaran terhadap apa undang-undang lainnya ya pelanggaran hukum lainnya yang tentu dalam konteks ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang ASN ya undang-undang nomor 5 tahun 2014 begitu ya dan kemudian ada peraturan pemerintah di bawahnya ya misalnya PP53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan seterusnya pada prakteknya memang banyak saudara-saudara kita yang kemudian bukan hanya melakukan pelanggaran netralitas ASN begitu ya tetapi juga melakukan pelanggaran atas ya pelanggaran undang-undang pemilihan ya ada pasal 71 misalnya di undang-undang pemilihan yang disana mengatur bahwa apa pejabat ASN atau ASN begitu ya dan seterusnya itu dilarang melakukan sebuah tindakan gitu kan dan seterusnya yang dapat menguntungkan atau merugikan begitu ya pasangan calon tertentu sekali lagi pada prakteknya memang seorang ASN dapat di kenakan undang-undang pemilihan bahkan di Depok pun apa namanya itu terjadi begitu ada pelanggaran undang-undang pemilihan yang dilakukan oleh seorang ASN demikian juga di beberapa kabupaten kota yang lain di 7 kabupaten kota yang lain tetapi kalau merujuk kembali ke pertanyaan Mas Willy terkait dengan netraditas ASN sejatinya karena mandat kewenangan yang diberikan oleh Bawaslu Bawaslu tentu saja dalam melakukan seluruh apa namanya kegiatan-kegiatan apa namanya upaya-upaya pengawasan kemudian langkah-langkah pengawasan ataupun kegiatan pengawasan penanganan pelanggaran dan seterusnya tentu juga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terkait dengan netralitas ASN sejatinya setelah Bawaslu itu atau Bawaslu itu hanya apa namanya diberi kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi begitu ya kalau terkait dengan netralitas ASN maka pengawas pemilu atau Bawaslu kemudian merekomendasikan kepada instansi institusi yang punya kewenangan untuk memberikan apa namanya sanksi dalam hal ini ada komisi aparatur sipil negara atau KSN yang yang sekali lagi Bawaslu kemudian setelah melakukan serangkaian kajian begitu ya atas laporan ataupun temuan yang ada di Bawaslu kemudian itu diteruskan kepada atau direkomendasikan kepada KSN intinya adalah dalam konteks netralitas ASN pelanggaran netralitas ASN Bawaslu tidak berwenang tidak dalam posisi untuk memberikan sanksi begitu mas kurang lebih baik terima kasih penjelasannya Pak Noe nah ini berkaitan dengan tadi proses penanganan pelanggaran terkait netralitas ASN masyarakat itu kan awalnya melapor ke Bawaslu padahal di kewenangan kita kita meneruskan itu kepada KSN tetapi masyarakat itu tidak sabar ini kok saya sudah melaporkan ASN itu tapi belum mendapatkan sanksi atau kok belum disanksi padahal nah sejauh ini padahal kan yang memproses nanti memberikan sanksi itu adalah KSN sejauh ini efektivitas sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran ini seperti apa Pak Noe kalau ditanyakan efektivitas ya saya kira diskusi ini juga diskusi yang butuh waktu sangat panjang sebetulnya mas ya tapi perlu saya sampaikan begini sekali lagi dalam konteks apa namanya pelanggaran terhadap netralitas ASN bahkan di per Bawaslu 8 2020 gitu kan bisa saja apabila clear Bawaslu itu menyimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi itu murni netralitas ASN maka bisa langsung disampaikan ya berdasarkan kajian awal itu ke KSN begitu ya untuk kemudian berproses ya di KSN nah kalau kemudian ada indikasi pelanggaran terhadap undang-undang pemilihan seperti saya sampaikan di depan tadi atau di awal tadi maka kemudian dilakukan proses kajian lebih lanjut begitu oleh Bawaslu dan akhirnya kemudian juga direkomendasikan kepada KSN apabila itu pelanggaran netralitas apa namanya ASN nah terkait dengan sanksi ini kan ya tentu saja di apa namanya regulasi yang ada terkait dengan undang-undang ASN dan peraturan pemerintah misalnya ya di PP53 tahun 2010 itu kan juga sudah saya kira sudah diatur ya bagaimana sanksi yang dapat di berikan kepada seseorang ya yang sekali lagi berstatus sebagai ASN apabila melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN nah memang kalau berdasarkan data-data yang ada di kita dari katakanlah 75 ya kurang lebih 75 perkara ya atas pelanggaran netralitas ASN ini memang ada yang sudah di tindaklanjuti oleh KSN dan ada yang masih dalam proses begitu ya nah yang tentu saja dalam konteks KSN KSN itu akan merekomendasikan atas sanksi yang harus dijatuhkan kepada ASN di maksud atau ASN tersebut itu kepada pejabat pembina kebegawaian begitu ya sanksinya macam-macam begitu ya tetapi dari data yang ada misalnya ada sanksi berupa penundaan kenaikan golongan ya kemudian ada juga tentu sanksi moral begitu dan 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 seterusnya gitu kan saya belum melihat memang ada sanksi yang di jatuhkan khususnya di di Jawa Barat lah begitu ya misalnya berupa pemberhentian begitu ya atas statusnya sebagai ASN nah kalau pertanyaannya bagaimana efektivitas sanksi kepada saudara-saudara kita yang ASN yang melakukan pelanggaran saya kira ya saya tidak bisa tidak bisa apalagi mengoreksi ya karena karena sekali lagi ada norma yang juga berlaku begitu yang juga harus dipatuhi oleh semua pihak ya termasuk tentu saja ke ASN dan juga pejabat pembina ke pegawian tapi saya kira ini menjadi apa namanya diskursus begitu ya menjadi bahan diskusi yang menarik untuk kita semua terkait dengan netralitas ASN ini demikian mas terima kasih Pak Noe untuk ke depan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pelanggaran dugaan netralitas ASN dan sebagian yang dilakukan oleh ASN kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir adanya pelanggaran terkait netralitas ASN ini langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu ya saya kira upaya-upaya sosialisasi begitu ya menyebarluaskan regulasi yang ada begitu ya terkait dengan ketentuan gitu kan bahwa saudara-saudara kita yang ASN TNI Polri itu harus menjaga netralitasnya saya kira itu harus di apa namanya lakukan secara terus-menerus ya Bawaslu harus memberikan informasi dan sosialisasi kepada berbagai unsur begitu ya yang tentu di dalamnya apa saudara-saudara kita yang ASN itu bernaung begitu ya bisa kepada misalnya pemerintah daerah begitu ya dan seterusnya lah begitu yang harus dilakukan setelah terus-menerus oleh kita semua dan tentu juga memanfaatkan ya teknologi informasi yang ada begitu ya untuk menyebarluaskan ya agar saudara-saudara kita yang ASN apa memahami betul bahwa netralitas itu apa menjadi sebuah hal yang harus dipatuhi ya harus dijalankan saya pernah mendapatkan informasi atau apa namanya laporan misalnya dalam proses-proses penanganan pelanggaran ya terhadap netralitas ASN begitu di salah satu kabupaten kota saat seorang ASN itu diklarifikasi oleh Bawaslu jawabannya adalah Pak saya tidak tahu aturan itu gitu kan nah apakah kemudian ini jawaban yang sejujur-jujurnya atau tidak tentu saya tidak paham ya saya tidak tahu dan saya tidak ingin menyimpulkan apapun tetapi ini juga menurut saya bisa kita jadikan masukan bagi kita untuk sekali lagi kita terus-menerus ya melakukan upaya-upaya sosialisasi menyebarluaskan aturan-aturan tentang atau terkait dengan netralitas ASN sehingga pada akhirnya muncul kesadaran ya dari saudara-saudara kita yang berstatus sebagai ASN ya gitu kan begitu Mas Willy ya baik terima kasih Pak Noy nah tadi sudah sedikit kita ulas terkait dengan refleksi penanganan pelanggaran di pemilu kada 2020 atau pemilihan 2020 kemudian kita juga sudah punya pengalaman terkait pelangsanaan pemilu 2019 nah ke depan kira-kira nih pimpinan Pak Noy apa yang menjadi tantangan dalam hal penanganan pelanggaran menghadapi pemilu 2024 pemilu serentak meskipun kita sudah punya pengalaman tentu ada hal-hal yang berbeda tentunya penjelasannya Pak Noy oke kita berbicara masa depan demokrasi ini ya mas ya berbicara apa namanya ya bagaimana kita berharap agar kualitas demokrasi kualitas penyelenggaran pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 itu menjadi lebih baik yang pertama Mas Wili saya ingin sampaikan mungkin juga tentu saja sering kita mendengar atau kita membaca Tentu hari ini kita belum bisa memastikan ya menurut saya apakah tahun 2024 pandemi COVID-19 benar-benar telah usai telah berakhir ya atau belum kita belum tahu setidaknya hari ini ya Mas Wili atau saat ini kita belum tahu bahkan di 2019 misalnya kita sama sekali tidak membayangkan bahwa 2020 kita akan menjalankan atau melaksanakan pilkada di tengah-tengah pandemi ya demikan pun di 2024 walaupun tentu kita berharap agar apa kita berdoa terus-menerus tentu saja agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir segera segera usai hidupan kita kembali normal nah kalaulah kemudian pandemi COVID-19 ternyata masih terjadi di pemilu atau di tahun 2024 tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita karena katakanlah kita harus menyesuaikan proses-proses penegakan hukum penanganan penanggaran dalam situasi pandemi yang misalnya belum usai itu yang pertama sebagai gambaran gambaran umum kemudian tentu salah satu permasalahan salah satu persoalan salah satu dinamika terkait dengan penegakan hukum ya penanganan pelanggaran di baik di pemilu 2019 ataupun di pemilu ataupun di pilkada serentak tahun 2020 itu berapa diakibatkan atau disebabkan oleh regulasinya sendiri ada regulasi-regulasi yang memang ada norma-norma yang apa tidak mudah ya untuk kemudian di apa namanya terapkan begitu ya untuk dilaksanakan untuk dipraktekan untuk diaplikasikan dalam proses-proses apa namanya penanganan pelanggaran ataupun penegakan hukum di pemilu 2019 dan di dan pilkada serentak tahun 2020 kita tahu bahwa setidaknya hari ini di tahun 2021 walaupun beberapa waktu yang lalu misalnya khususnya di tahun 2020 kita seringkali mendengar bahwa akan ada apa namanya perubahan akan ada amandemen begitu ya terhadap regulasi ya terhadap undang-undang pemilu yang di dalamnya juga termasuk undang-undang pemilihan tapi faktanya bahwa hari ini proses ya atas amandemen undang-undang pemilu dan pemilihan itu tidak terjadi kita tidak tahu apakah di 2022 dan seterusnya itu akan ada proses proses apa namanya perubahan terhadap kedua norma ya kedua regulasi yang tadi saya sebutkan saya tentu tidak tidak bisa menjawab soal soal itu nah dengan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 ini akan ada di tahun yang sama saya kira ini menjadi tantangan yang tidak mudah ya bagi apa namanya penyelenggaran pemilu begitu pilkada dan juga bagi bagi semua pihak ya semua unsur yang terlibat dalam pemilu pemilihan gitu kan termasuk tentu saja bagi kita sebagai bagian dari ya pengawas pemilu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu nah tentu saja kalau pertanyaannya bagaimana menghadapinya pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 4 yang dilaksanakan secara bersamaan apa namanya di tahun yang sama maksud saya tentu saja hari ini kita harus terus menerus begitu ya apa ya mudah-mudahan ada ada apa namanya nanti ada ada satu regulasi lah begitu yang yang bisa diluarkan tetapi kalau misalnya tidak tentu tentu kita hari ini tugasnya adalah meningkatkan kapasitas kita gitu kan pemahaman kita di jajaran pengawas pemilu kemudian juga mengkoordinasikan lah ya berkoordinasi dengan unsur-unsur lain gitu kan kan kita tahu bahwa kalau dalam konteks apa namanya penegakan hukum gitu ya penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada ini kan bawaslu tidak bekerja sendiri ya kalau dalam konteks penyelenggaran pemilu begitu ya maka bawaslu dalam konteks pelanggaran administrasi maka setelah putusan dikeluarkan oleh bawaslu setelah melalui serangkaian pemeriksaan terbuka maka disampaikan kepada KPU ya kalau dalam proses pemilihan apa rekomendasi-rekomendasi atas kajian pelanggaran administrasi maka kita lakukan kita sampaikan atau kita berikan ke KPU belum kalau pelanggaran pidana pemilu atau pemilihan ada sentra gagumdu ya yang merupakan wadah bersama antara bawaslu kemudian kepolisian dan kejaksaan dalam proses dan melakukan serangkaian penanganan penanggaran tindak pidana pemilu dan pemilihan tentu saja apa koordinasi gitu kan penyamaan persepsi penyamaan pandangan dan seterusnya harus apa namanya terus menerus juga kita lakukan agar saya kira dibalik begitu ya berbagai dinamika yang ada dapat meminimalisir begitu ya apa namanya perbedaan perbedaan pandangan dan seterusnya sehingga penegakan hukum itu bisa berjalan efektif tentu saja selain kita juga apa namanya harus terus menerus meningkatkan kualitas kompetensi kapasitas SDM di jajaran kita apa namanya pengawas pemilu ya di internal pengawas pemilu selain tentu saja juga ada faktor atau variabel sarana prasarana begitu yang juga harus apa namanya terus menerus di benahi begitu ya dilengkapi dan seterusnya sehingga sekali lagi harapan kita penanganan pelanggaran di ataupun penegakan hukum di penjelenggaran pemilu dan pilkada di tahun 2024 dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien dan maksimal satu hal misalnya mas Willi regulasi tentang penanganan penanganan pelanggaran atau penegakan hukum pemilu dan pemilihan itu kan dua hal yang berbeda dua hal yang normanya berbeda begitu ya banyak perbedaan yang ada di dalamnya dari waktu penanganan penanganan perkara mekanismenya dan seterusnya nah di 2024 setidaknya kalau kita hari ini membaca begitu ya bahwa akan ada tahapan-tahapan pemilu dan pilkada begitu yang berjalan beririsan ini juga tentu bukan hal yang mudah begitu ya untuk kita antisipasi begitu ya dan kita siapkan segala sesuatunya begitu kan sehingga juga bukan saja kita sebagai pengawas pemilu tetapi apa namanya publik gitu kan bisa juga memahami soal itu saya kira itu Mas Fili Baik terima kasih Pak Niu atas penjelasannya tidak terasa ini sudah 60 menit kebersamaan kita melalui Instagram ini mungkin saya persilahkan untuk menyampaikan closing statement sekaligus harapannya untuk pelaksanaan pemilu 2024 khususnya berkaitan dengan penanganan pelanggaran iya sudah satu jam ya saya sudah satu jam bersama Mas Willy ternyata ini pada rasanya baru 10 menit saya kira memang satu hal yang penting dan menarik soal-soal penanganan pelanggaran ini untuk terus kita diskusikan dan kita sampaikan kepada hal layak rame begitu ya saya kira secara internal tentu saja saya berharap kita di jajaran bawah itu terus menerus melakukan upaya-upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi khususnya dalam soal-soal penegakan hukum di dalamnya tentu juga penanganan pelanggaran agar sekali lagi dengan kita terus-menerus belajar kita membuka kembali catatan-catatan kita di pemilu 2019 di pilkada serentak 2020 tentu kita berharap agar kita yang hari ini ada di jajaran pengawas pemilu itu siap menyongsong gelaran pemilu dan pilkada serentak tahun 2020 2024 yang kira-kira kalau informasi yang kita atau saya terima atau saya pahami tahapannya akan berlangsung di mulai di tahun 2022 sebentar lagi tinggal menghitung hari kalau judul lagu menghitung hari tidak akan terlalu lama memasuki 2022 itu kemudian kalau harapan secara umum ya tentu saja berharap betul bahwa semua pihak yang terlibat ya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini menyadari betul bahwa selain ada ketentuan ada hal-hal yang harus dipenuhi begitu ya dalam gelaran penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tapi di sisi lain juga ada larangan-larangan ya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi gitu kan ada sanksi-sangsi yang juga bisa di apa namanya terapkan ya ada sanksi-sangsi yang bisa dikenakan bisa di apa terima oleh siapapun yang melakukan pelanggaran itu kan saya kira kita semua berharap saya meyakini itu bahwa atau berkeinginan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak ya di tahun 2024 nanti kita berharap akan jauh apa lebih baik ya dari berbagai aspek begitu ya kita berharap agar kualitas ya demokrasi peningkatan demokrasi peningkatan apa namanya kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu dapat kita penuhi dapat kita laksanakan begitu ya dapat kita raih dapat kita capai ya pada akhirnya sehingga kita berharap betul agar gelaran atau penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun yang akan datang bukan saja pemilu dan pemilihan yang proseduralnya berjalan dengan baik ya sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan saya kira tetapi substansi dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tentu saja pada akhirnya keinginan mulia dari cita-cita para pendiri bangsa dan cita-cita kita semua sebagaimana tertuang di alinia keempat pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dapat tercapai dan kita semua akan melihat bahwa masa depan demokrasi dan masa depan bangsa ini akan jauh lebih baik mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kasih sayang perlindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasisah dan kita diberikan kesehatan yang terbaik dari Allah Tuhan yang mahasisah terima kasih mas Willy terima kasih sahabat-sahabat semua yang rekan-rekan semua yang sudah bergabung tentu saja saya memohon maaf juga kalau ada apa terselip ucapan ungkapan dan sikap saya yang kurang berkenan selama kebersamaan saya dengan mas Willy dan rekan-sahabat kalian di pagi ini saya kira demikian mas Willy terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke mas Willy waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Nuh atas materi dan pencerahannya pada pagi hari ini saya rasa saya tidak akan menyimpulkan secara menyeluruh tadi apa yang sudah disampaikan pada intinya apa yang telah pengalaman-pengalaman penanganan pelanggaran di pemilu pemilihan 2020 menjadi pembelajaran kita untuk melaksanakan tugas ke depan mudah-mudahan dapat pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar nah kemudian bagi sahabat-sahabat Paslupa Kota Depok yang tidak dapat live Instagram ini nanti ini akan di bisa disaksikan di Youtube di Youtube Bawaslu Kota Depok acara ini akan di Youtube Bawaslu Kota Depok nah kemudian jangan lupa untuk minggu depan menyaksikan kembali live IG Bawaslu Kota Depok dengan host dan materi dari divisi yang lain nah jangan lupa untuk terus memantau kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Depok baik melalui media sosial di Instagram Facebook maupun Twitter saya selaku host mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama memimpin acara ini sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Nui mudah-mudahan tidak hanya kita bertemu secara daring mudah-mudahan kita dapat melaksanakan acara-acara di kesempatan yang lain nanti secara luring gitu Pak Nui terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Willy dan dekan sahabat sekalian selamat menikmati